Intro Kami hadir di tengah anda TV channel rakyatmerikanyews.com Sajikan berita bukan hok Dukung Ketahanan Pangan Nasional Kepala UPT Pelabuhan Muara Angke dapat apresiasi dari petani ikan Purwakarta Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional seperti yang diintruksikan Presiden Joko Widodo kepada Menhan Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi krisis pangan akibat dampak pandemi COVID-19 Kooperasi Petani Tunas Harapan Nusantara turut ambil bagian gencar belusukan menggandeng masyarakat Hal ini sebagai bentuk apresiasi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Jokowi soal resiko krisis pangan yang terjadi akibat dampak dari pandemi COVI-D19 merespons Organisasi Pangan Dunia VAO yang sudah mengingatkan potensi krisis pangan di tengah pandemi Tak heran jika ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 2021 terutama seiring meningkatnya ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi COVID-19 Selain meresmikan cabang Kooperasi Tunas Harapan Nusantara Kabupaten Purwakarta pada kesempatan itu juga digelar sosialisasi program ketahanan pangan nasional kepada para petani dan masyarakat bertempat di Bila 99 Kampung Nagrok Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta pada minggu Secara antusias, ratusan masyarakat di kawasan itu berbondong-bondong turut ambil bagian hadir dalam acara itu Kooperasi Cabang Purwakarta yang dimotori Dede Jamaluddin, Ade Hidayat, Aditya dan kaum muda melenial itu menggandeng rakyat Merdeka News dan TV Remnews sebagai media partner dalam setiap kegiatan sosialisasi program ketahanan pangan nasional Sementara itu Bambang Santoso salah satu pimpinan grup media Rakyat Merdeka News di bawah naungan PT Suara Raja Wali Mataram mengaku mendukung sekaligus siap mensosialisasikan program ketahanan pangan nasional mengingat potensi hasil pendapatan yang sekaligus penyuplai ikan darah terbanyak dari petani Kabupaten Purwakarta sehingga mahat selaku pit kepala UPT Pelabuhan Muara Angke Jakarta mengaku siap menampung ikan darat dari berbagai wilayah yakni meliputi Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Jawa Barat apalagi menurut dia pengiriman ikan terbanyak dari daerah Purwakarta dengan jenis ikan nila dan mas dengan kualitas sangat baik disamping juga siap menampung hasil ikan dari Indramayu, Cirebon dan wilayah lainnya tidaklah berlebihan buah dari hasil kerja kerasnya melalui kompetisi yang sehat UPT Pelabuhan Muara Angke akhirnya mampu mengungguli Pelabuhan Muara baru dalam berbagai sektor Aditya Prasetyo Ketua Kooperasi Tunas Harapan Nusantara Cabang Kabupaten Purwakarta dan ratusan masyarakat di kawasan itu memberikan apresiasi kepada mahat pit kepala UPT Pelabuhan Muara Angke yang telah memberikan prioritas dengan masukannya hasil ikan dari Purwakarta sehingga secara otomatis UPT Pelabuhan Muara Angke memberikan andil besar terhadap kelancaran pendistribusian sekaligus pendapatan hasil ikan dari Purwakarta dan yang tak kalah penting UPT Pelabuhan Muara Angke tetap eksis mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Jokowi ujarnya mahat pit kepala UPT Pelabuhan Muara Angke mengatakan sebagai bentuk keseriusan dalam upaya melaksanakan ketahanan pangan pihaknya terus mendongkrak hasil pendapatan ikan laut terbukti pertumbuhan produksi hingga 100 ton ikan per hari dari hasil penangkapan ikan para nelayan yang ada di Muara Angke melalui bongkar muat 23 kapal yakni D. dari hasil penangkapan ikan para nelayan yang berada di Muara Angke 70% hasilnya diekspor sedangkan 30% untuk kebutuhan konsumsi lokal terangnya selain itu lanjut mahat UPT Muara Angke juga memiliki kampung tangguh budidaya ikan lele hal ini tentunya menjadi tolop ukur pusat kegiatan pengelolaan ikan dan pelabuhan perikanan nusantara yang mana Muara Angke merupakan status golongan C masih menurut dia selain penangkapan hasil ikan laut UPT Muara Angke juga menampung ikan darat dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah ratusan petani tambak bandeng Kamal Muara Jakarta Utara yang tergabung dalam Koperasi Tunas Harapan Nusantara juga siap bersinergi dengan UPT Pelabuhan Muara Angke menurut Karim selaku Ketua Koperasi Tunas Harapan Nusantara Provinsi DKI Jakarta Kamal Muara memiliki potensi yang cukup signifikan untuk mendukung program UPT Pelabuhan Muara Angke dalam upaya mendongkrak hasil pendapatan ikan yang mana di Muara Kamal terdapat 250 petambak bandeng dengan menggarap sedikitnya 150 hingga 200 hektare luas lahan Terima kasih Terima kasih telah menonton!